Halo selamat datang lagi di channel time to login oke guys kita balik lagi di news impact hari ini karena ada beberapa informasi terbaru terutama tentang banner ya teman-teman dan juga ada beberapa informasi tentang Cloud Retainer gurunya Ganyu dan juga Shen He ya Nah tapi pertama-tama kita bakalan langsung ngebahas tentang banner dulu langsung aja supaya enggak terlalu lama lagi yang pertama kita ngebahas dulu tentang banner second half di versi 4.0 jadi versi 4.0 second half itu kan adalah riranya Tartaglia dan juga Zhongli terus untuk bintang empatnya dikabarkan itu bakalan ada Framinet Sayu dan juga Noel Nah kalau untuk Framinet sendiri kan udah kita lihat dari live stream 4.0 kemarin dan ini tuh katanya adalah informasi yang ofisial dari Genshin Impact di halaman Bilibili Nah tadi aku juga udah ngecek sendiri ternyata emang bener ada gambarnya Sayu dan juga Noel dan juga karakter lainnya yang udah muncul di versi 4.0 jadi kalau menurutku pribadi informasi ini tuh cukup bisa dipercaya dimana second half nya itu bintang empatnya adalah Framinet Sayu dan juga Noel Nah tapi seperti biasa untuk lebih tepatnya kita tunggu aja nanti yang ofisial dari versi globalnya ya temen-temen Oke kita lanjut ke banner versi 4.1 Nah jadi dari informasi sebelumnya itu kan bakalan ada rilis karakter Wray Desley terus riranya Fenty karakter baru lagi Nufilet terus riranya Hutau Nah jadi ini ada informasi tentang urutannya jadi dikabarkan itu Wray Desley dan Fenty bakalan berada di fase pertama dan kemungkinan besar karakter bintang 4 yang red up-nya adalah Diona Subcross dan juga official terus di bagian second half dikabarkan bakalan ada bannernya Nufilet dan juga riranya Hutau terus bintang empatnya adalah Beido Ningguang dan juga Xingqiu Nah jadi ini dia informasi terbaru tentang banner 4.1 tapi seperti biasa tentang karakter bintang empatnya menurutku pribadi ini masih belum pasti ya temen-temen karena informasinya itu masih early banget jadi kita harus tunggu lagi tapi kalau tentang urutan bandernya Wray Desley Fenty Nufilet dan juga Hutau mungkin menurutku pribadi ini bisa dipercaya jadi Wray Desley itu di fase pertama terus Nufilet di fase kedua Oke sekarang kita lanjut ke banner versi 4.2 dikabarkan dari Uncle Waisi dan juga udah di repost oleh timnya SJP versi 4.2 itu bannernya adalah Ayato Baizu Furina dan juga Saino dan dikabarkan untuk urutannya itu di bagian first half adalah bannernya Furina dan Ayato terus di bagian second half adalah bannernya Saino dan juga Baizu Nah informasi ini itu hampir mirip yang udah kita bahas di video-video sebelumnya ya kemungkinan besar Baizu itu bakalan rerun di bannernya Furina kenapa karena dari informasi sebelumnya katanya kitnya Baizu itu bakalan sinkron banget dengan kitnya Furina dimana mereka bakalan bagus banget di dalam satu party jadikan kalau dari informasinya Furina itu kan bakalan ngebuff Demek tapi dia bakalan mengorbankan HP anggota party jadi dia bakal memberikan efek corrosion mengurangi darah anggota party secara terus-menerus tapi akan memberikan efek buff peningkatan damage ke anggota party jadi kalau sama Baizu itu pas banget Baizu bisa nge-heal satu party dan juga bisa memberikan efek shield ke anggota party yang on field dan Baizu juga bisa memberikan efek buff terutama untuk reaction dendro damage nya itu bakalan di buff terus kita bisa dapetin efek heal dari Baizu Oke guys tapi yang perlu diingat informasi tentang kitnya Furina ini tuh kita anggap aja sebagai rumor karena untuk kepastiannya sekali lagi kita harus tunggu versi betanya jadi kemungkinan besar banner versi 4.2 itu udah bener ya untuk karakter bintang limanya tapi ya seperti biasa kita tetap harus nunggu info yang lebih lanjut lagi Oke kita lanjut lagi ke banner versi 4.3 jadi kalau untuk versi 4.3 informasinya itu masih sama dikabarkan bakalan ada rilis karakter baru itu adalah klorin dan di versi 4.3 juga dikabarkan bakalan ada rerunnya Raiden Shogun jadi di versi 4.0 itu adalah Zhongli 4.1 Fenty 4.2 adalah Fosselor ataupun Furina terus 4.3 adalah Arkon Marathon rerun untuk Raiden Shogun dan informasi ini itu sumbernya dari forum China tapi emang informasi ini itu belum dikonfirmasi ataupun belum dikatakan oleh Uncle YC jadi ini masih sekedar rumor aja tapi menurut kalian gimana coba tulis di kolom komentar terus untuk banner versi 4.4 kemungkinan besar versi 4.4 ini adalah versi Lenten Ride perayaan tahun baru China yang pastinya untuk karakter iran nya bakalan ada yang berasal dari Liwei dan dikabarkan di versi 4.4 adalah rilis karakter baru Cloud Retainer yang akan menjadi karakter terplayable terus kemungkinan besar rerun nya itu adalah Xiao terus ada kemungkinan juga rerun nya Ganyu dan juga Shenhei jadi mungkin ini dibikin pas banget gurunya Cloud Retainer itu rilis terus muridnya Ganyu dan juga Shenhei itu rerun nah tapi sebenarnya ini juga masih sus banget karena Ganyu dan Shenhei itu kan vision nya adalah samsama cryo terus untuk Xiao adalah anemo dan dikabarkan untuk Cloud Retainer sendiri vision nya juga anemo dari informasinya juga Cloud Retainer ini elemennya adalah anemo dan untuk scrollnya adalah support healer terus lain itu juga dari informasinya Elemental skill yang Cloud Retainer itu akan merubahnya menjadi sosok burung ataupun sosok adeptusnya terus untuk Elemental burstnya akan memberikan DMG AOE ataupun DMG area dan dari kitnya Cloud Retainer ini bakalan ada hubungannya dengan flash attack nah ini tapi aku masih belum tahu ya yang dimaksud dengan flash attack Cloud Retainer ini ini itu apa gitu kan apakah bakalan mirip seperti Xiao atau gimana terus dari kabarnya kemungkinan besar karakter yang dimaksud yang bisa terbang itu itu adalah Cloud Retainer jadi mungkin dari Elemental skillnya yang dia berubah menjadi mode adeptusnya itu dia bisa terbang ya teman-teman dan dari informasi sebelumnya itu terbangnya itu bakalan mirip seperti Wonderer yang artinya kita bisa juga gunakan skill ini itu untuk eksplorasi tapi ya seperti biasa ini masih sekedar rumor jadi kita masih harus tunggu info yang lebih lanjut terus tentang banner versi 4.4 ini yang kemungkinan bakalan ada rirannya Xiao Ganyu dan juga Shen He ini tuh masih sekedar rumor ya karena kalau memang kayak gini bakalan ada dua anemo dan juga dua cryo gitu kan jadi kita masih harus tunggu info yang lebih lanjut lagi nah oke tapi kalau menurutku pribadi untuk Xiao itu harusnya udah pasti bakalan riran di setiap Lenten Ride Aliwe ya teman-teman nah tapi kalau tentang Ganyu dan juga Shen Hei disini aku kurang yakin seharusnya itu rirannya adalah antara salah satunya ya Ganyu atau Shen Hei terus satunya lagi adalah rirannya Nahida karena ini adalah Archon Marathon Riran jadi bisa kita lihat dari versi 4.0 itu adalah Zhongli, Fenty 4.1, Furina 4.2, Raiden Shogun 4.3, dan harusnya 4.4 itu disambung oleh Archon Marathon Riran, rirannya Nahida gitu ya tapi kalau menurut kalian gimana coba tulis di kolom komentar Oke selain itu juga dikabarkan di versi 4.4 itu bakalan ada penambahan map baru dan itu adalah Chen Yuvel ini adalah tempat Kyo Ying Village berada ya teman-teman dimana ini adalah salah satu penambahan map dari daerahnya Liyue dari informasinya Chen Yuvel ini adalah daerah yang deket banget jadi sedikit cerita Chen Yuvel ini adalah tempat yang terkenal dengan produksi tehnya dimana Zhongli sangat menyukai teh dari Chen Yuvel ataupun Kyo Ying Village ini dan dari kabarnya juga di Chen Yuvel ataupun di lembah Chen Yu ini terdapat sebuah dermaga yang mengarah ke Fountain Oke guys jadi urutan mapnya itu dimulai dari versi 4.0 Fountain terus 4.1 adalah penambahan map untuk penjara bawah tanah Meropite dan seharusnya map barunya lagi itu ada di versi 4.4 penambahan Chen Yuvel di Liyue tapi seperti biasa informasi tentang map baru tetap harus kita pantau lagi nah kita lanjut ini adalah tentang Charlotte sedikit jadi informasinya itu ternyata masih sama dimana Charlotte itu bakalan jadi karakter cryo dengan weapon katalis dan rolnya adalah healer dimana untuk kitnya itu bakalan mirip-mirip seperti Baizu jadi dengan kata lain ada yang bilang Charlotte adalah karakter bintang 4 yang menjadi kompetitornya Baizu karena dari info sebelumnya juga Charlotte itu bisa menciptakan sebuah shield cryo ya teman-teman tapi ya sekali lagi kita tetap harus tunggu betanya oke terus disini juga ada sedikit informasi tentang Arlecino nah dimana katanya kitnya Arlecino itu bakalan bisa mengendalikan HP nah tapi disini kita masih belum tahu yang dimaksud dengan mengendalikan HP itu apa apakah dari skillnya itu dia bakalan mengurangi HPnya sendiri ataupun mungkin damagenya bakalan scaling ke HP nah kalau dari konsep artnya itu disitu emang ada gambar skillnya Arlecino itu berhubungan dengan darah ya teman-teman tapi menurut kalian gimana? coba tulis di kolom komentar terus kalau untuk banner standar versi Fontaine disini masih belum ada kejelasan ya karena dari kemarin itu kan kalian juga sering banget tanyain apakah Bradesley itu benar-benar bakalan masuk ke banner standar? nah untuk informasinya sampai sekarang ini masih belum ada yang jelas jadi sekali lagi untuk karakter Fontaine yang masuk ke banner standar itu informasinya masih belum ada yang fix jadi kita pantau aja dulu oke kita lanjut lagi untuk versi 4.5 dikabarkan bakalan ada karakter baru rilis karakter baru itu adalah Navia dimana Navia ini menggunakan Vision Geo dan weaponnya adalah Claymore nah tapi untuk karakter lainnya di versi 4.5 disini kita masih belum tahu sama halnya kayak informasi 4.3 di versi 4.3 informasinya baru ada Klorin dan juga Raiden Shogun tapi kemungkinan besar di versi 4.5 ini adalah rirannya Nahida juga ya teman-teman kalau memang di versi 4.4 itu gak ada rirannya Nahida jadi harusnya Nahida itu di versi 4.5 oke info yang terakhir ini tentang versi 4.1 dimana versi 4.1 ini bakalan di update di tanggal 27 September nah jadi dari informasinya di versi 4.1 nanti bakalan ada wordquest yang cukup besar yang cukup panjang dan ini tuh ada 2 wordquest dimana wordquest ini tuh disebut dengan Prison Book dan juga Academy of Science Book nah jadi mungkin kedua wordquest ini tuh mirip seperti questnya Melusin ataupun Oceanid yang di fountain itu ya teman-teman oke guys jadi itu dia juice IP kita hari ini terutama tentang banner lumayan banyak informasinya dan untuk versi 4.1 sampai 4.2 dan juga 4.3, 4.4, 4.5 itu karakternya menggoda semua ya teman-teman apalagi kan pastinya bakalan ada riran dari Archon gitu kan karena emang udah terbukti dibuka dari rirannya Zhongli terus infonya 4.1 Fenty 4.2 adalah Furina terus kedepannya lagi kan pasti bakalan ada riran dari Archon lainnya ya teman-teman kayak Raiden Shogun dan juga rirannya Nahida nah jadi emang kita ini harus bener-bener saving Primo James banget kita harus bener-bener pilih kita itu mau pilih yang mana gitu kan kecuali kalau kalian udah punya Archonnya kalian bisa lebih bebas dikit ya kalian bisa ambil karakter Fountain ataupun ambil riran dari weapon-weapon signature karakter-karakter kedepannya yang bakalan riran tapi coba kalian tulis di kolom komentar kalian ini tuh pengen ambil siapa gitu ya di patch kedepannya atau mungkin masih bingung ya coba tulis di kolom komentar oke video sampai sini aja dulu nanti kalau ada info terbaru lagi pastinya bakalan kita bahas jadi jangan lupa tekan nombor like, share, komen, dan juga subscribe sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.